Tanggal 6 Agustus 1945, pesawat pembom B-29 Enola Gay, Amerika Serikat, menjatuhkan bom atom yang dijuluki Little Boy di atas kota Hiroshima, Jepang. Ladakan itu menewaskan sekitar 140.000 orang, dan puluhan ribu lainnya terpapar radiasi. Tiga hari kemudian, B-29 Boxcar menjatuhkan bom atom kedua Fat Man di Nagasaki, dan menewaskan setidaknya 74.000 orang. Kedua ledakan bom itu membuat Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu dari Perang Dunia Kedua di Pasifik. Penyerahan tanpa syarat pun diumumkan Kaisar Hirohito dalam pidato melalui siaran radio pada tanggal 15 Agustus 1945. Penyerahan yang akan mengubah dunia. Bukan tanpa alasan, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom yang punya kekuatan ledak maha desyat itu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Mereka bahkan benar-benar memikirkan detail hingga hasil ledakannya. Kejam? Memang. Tapi itulah yang bisa dilakukan Amerika Serikat untuk membuat Jepang segera bertekuk lutut dan menyerah tanpa syarat. Alih-alih mengabarkan kepada dunia bahwa senjata baru yang dimiliki Amerika Serikat itu memiliki daya hancur yang sangat luar biasa. Lalu, mengapa Amerika Serikat akhirnya menjatuhkan pilihan kepada kota Hiroshima dan Nagasaki untuk menjadi target pengabuman mereka? Hiroshima dipilih sebagai target pertama serangan berdasarkan pertimbangan matang militer Amerika Serikat kala itu. Selama Perang Dunia Kedua, Hiroshima jarang sekali diterjang oleh aksi pengeboman. Namun, status kota tersebut sebagai markas militer Jepang akhirnya menjadikan sasaran empuk oleh sekutu. Hiroshima juga dikenal sebagai kota pelabuhan yang besar di Jepang. Alasan inilah yang membuat kota ini sebagai sasaran strategis dijatuhkannya bom atom. Sementara alasan pemilihan kota Nagasaki sebenarnya bukanlah target utama dari Amerika Serikat. Adalah kota Kokura yang sebenarnya merupakan target potensial yang dipilih bersama kota Kyoto dan Digata. Nagasaki akhirnya dipilih sebagai pengganti Kyoto sebagai target potensial. Kyoto sendiri dibatalkan dari pengeboman karena dinilai sebagai kota budaya. Little Boy dan Fat Man merupakan bom atom yang menjadi bagian dari proyek Manhattan. Bahkan, sebelum pecahnya perang pada tahun 1939, sekelompok ilmuwan Amerika Serikat menjadi prihatin dengan penelitian senjata nuklir yang dilakukan oleh Nazi di Jerman. Pada tahun 1940, pemerintah Amerika Serikat mulai mendanai program pengembangan senjata nuklirnya sendiri, yang berada di bawah tanggung jawab kantor penelitian dan pengembangan ilmiah dan Departemen Perang Amerika Serikat. Korps Insinyur Angkatan Darat Amerika Serikat ditugaskan untuk membangun fasilitas besar yang diperlukan untuk program rahasia dengan nama Sandi Proyek Manhattan. Selama beberapa tahun berikutnya, para ilmuwan program bekerja untuk menghasilkan bahan utama untuk visi nuklir. Mereka mengirimnya ke Los Alamos, New Mexico, tempat tim ilmuwan yang dipimpin oleh Julius Robert Oppenheimer bekerja. Penelitian mereka adalah mengubah bahan-bahan ini menjadi bom nuklir penghancur masal. 16 Juli 1945 waktu dini hari, bom atom plutonium pertama bernama Gadget dari Proyek Manhattan berhasil diledakkan di Gurun Alamogordo, New Mexico, dalam uji coba yang disebut Trinity Test. Mayor General Leslie Richard Groves, Kepala Proyek Manhattan, mengatakan kepada Julius Robert Oppenheimer, Direktur Ilmiah dari proyek tersebut, akan diperlukan penjatuhan tiga bom atom dengan satu bom cadangan untuk membuat pihak militeris Jepang menyerah, sebab pengeboman konvensional yang selama ini dilakukan tidak cukup berhasil. Diketahui, pengeboman konvensional Amerika Serikat ternyata sudah menghancurkan kota-kota Jepang sejak Maret 1945, seperti pengeboman masal terhadap Tokyo yang menewaskan lebih dari 100 ribu orang dan menyebabkan 1 juta orang kehilangan tempat tinggal selama satu hari. Pada bulan Juli 1945, Amerika Serikat telah membom lebih dari 60 kota Jepang lainnya, namun pemerintah militeris Jepang menolak permintaan sekutu untuk menyerah. Hal inilah yang membuat para pemimpin sekutu, yaitu Presiden Amerika Serikat, Harry Truman, Perdana Menteri Soviet, Joseph Stalin, dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill bertemu di konferensi POSDEM pada tanggal 17 Juli 1945 dan mengancam sebuah kehancuran untuk Jepang jika Jepang enggan menyerah tanpa syarat. Namun, Hirohito tetap menolak. Penggunaan bom atom untuk mengakhiri perang sempat ditentang oleh panglima pasukan Pasifik Amerika Serikat, General Douglas MacArthur, dan beberapa perwira tinggi lainnya yang ingin melanjutkan rencana invasi besar-besaran ke daratan Jepang dengan nama Sandy, Operasi Downfall. Di satu sisi, Truman juga mempertimbangkan invasi tersebut bisa menimbulkan korban militer yang lebih besar di pihak Amerika Serikat. Oleh karena itu, untuk menghindari tingginya jumlah korban, akhirnya, Presiden Truman memutuskan untuk menggunakan bom nuklir dengan harapan perang bisa cepat berakhir. Perintah pengaboman dirancang oleh Mayor General Leslie Richard Groves dan ditunjukkan kepada Presiden Truman, lalu disetujui oleh Henry Louis Timpson selaku Sekretaris Perang Amerika Serikat dan Kepala Staff Angkatan Darat Amerika Serikat, General George Marshall, dan dikeluarkan pada tanggal 25 Juli 1945 dengan empat target akhir, yaitu Hiroshima, Kokura, Negata, dan Nagasaki. Pada Mei 1945, misi bom nuklir dengan jenis atom ini berpusat di landasan udara Amerika Serikat di Pulau Tinian Utara di Kepulauan Mariana. Komponen bom atom dengan nama Little Boy tiba pada 29 Juli dan komponen bom atom dengan nama Fat Man baru tiba pada 2 Agustus dan perakitannya selesai pada tanggal 7 Agustus. Pada 5 Agustus 1945 malam hari, Little Boy dimasukkan ke dalam pesawat pengebom B-29 dengan nama Sandi, Enola Gay, untuk mengebom tiga pilihan target, Hiroshima, Kokura, atau Nagasaki. Sekitar jam 1 pagi tanggal 6 Agustus, pesawat lepas landas. Tutupan awan terlihat tipis di atas kota Hiroshima. dan tak lama setelah pukul 8, kota itu mulai terlihat. Pada pukul 8.15, bom atom uranium itu dijatuhkan dan meledak dengan kekuatan sekitar 15.000 ton TNT setelah jatuh sekitar 44 detik. terima kasih telah menonton! 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 seketika Hiroshima membara dan hancur, puluhan ribu nyawa melayang dalam hitungan detik, dan mungkin 100.000 lainnya akan mati setelahnya akibat radiasi. Pesawat Enola Gay sempat mengamati ledakan bom seberat 4,3 ton ini dari ketinggian 32.700 kaki Berputar-putar selama kurang lebih satu jam dan kembali menuju ke Tinian Kehancuran total kota Hiroshima awalnya gagal membuat Jepang menyerah Dan pada tanggal 9 Agustus, Mayor Charles Sweeney menerbangkan pesawat pembom B-29 Boxcar dari Tinian ke kota Kokura Namun, karena awan tebal berkumpul di atas kota Kokura, sehingga Sweeney memutuskan terbang ke target kedua, yaitu Nagasaki Kondisi awan di atas kota Nagasaki dirasa cukup baik untuk menjatuhkan Fatman, bom atom plutonium kedua Dan pada pukul 11.02, Fatman dijatuhkan Ledakan bom ini lebih kuat dari Little Boy, yaitu sekitar 22.000 ton TNT dengan bobot 4,5 ton Dan pada pukul 11.02, Fatman dijatuhkan Dan pada pukul 11.02, Fatman dijatuhkan Topografi Nagasaki yang terletak di lembah sempit di antara pegunungan mengurangi efek bom Sehingga jumlah korban jiwa diperkirakan sekitar 60.000 hingga 80.000 orang Baik dari efek langsung ledakan maupun efek samping radiasi jangka panjang Pada 10 Agustus, Jepang sempat menyampaikan usul penyerahan bersyarat Dan didiskusikan dengan cermat oleh Presiden Truman dan kabinetnya Walau pada akhirnya usul tersebut ditolak Dan di hari yang sama, Kepala Staf Angkatan Udara Amerika Serikat General Carl Andrew Spatz Membuat rekomendasi target bom atom berikutnya adalah kota Tokyo Agar lebih menimbulkan efek psikologis ke pejabat militeris dan kekaisaran Jepang Sementara itu, para ilmuwan di New Mexico sudah siap dengan komponen bom yang ketiga Dan akan dikirim ke tinian pada tanggal 13 Agustus 1945 Keputusan pengeboman selanjutnya di Tokyo akan dibuat pada tanggal 15 Agustus 1945 Namun, pada tanggal 14 Agustus 1945 waktu Amerika Serikat Atau pada tanggal 15 Agustus 1945 waktu Jepang dan Indonesia Jepang mengumumkan penyerahan tanpa syarat Penyerahan ini langsung diungkapkan Kaisar Hirohito melalui siaran radio Berita penyerahan tanpa syarat menyebar dengan cepat Dan perayaan Victory in Japan atau VJ Day bergemuruh di seluruh Amerika Serikat dan negara sukutu lainnya Perjanjian penyerahan resmi ditandatangani pada tanggal 2 September 1945 545 di atas kapal perang USS Missouri yang berlabuh di teluk Tokyo, Jepang Saat itu juga perang berakhir dan dimulailah era baru, era perdamaian dunia Terima kasih telah menonton!